Selamat datang kembali. Selamat datang di catatan budaya. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami makna mendalam dari serat kakawin Nagarakertagama, khususnya pupuh ke-39 yang menggambarkan dialog antara dua tokoh besar, Rakawi dan Empu. Saya ini tidak hanya memperlihatkan keindahan sastra, tetapi juga menggambarkan kebijaksanaan yang mengalir dari para pujangga masa lalu. Mari kita simak bersama dan ambil pelajaran dari karya sastra agung ini. Baik pertama, paduka empuku menjawab, Rakawi, maksud paduka sungguh merayu hati. Sungguh paduka pujangga lepas budil. Tak putus menambah ilmu, mahkota hidup. Baik kedua, izinkan saya akan segera mulai cita disucikan dengan air sandang tujuh. Terpuji Siwa, terpuji Jirinata. Semoga terhindar aror waktu bertutur. Baik ketiga, semoga Rakawi bersifat pengampung, di antara kata mungkin terselip salar. Harap percaya kepada orang tua, kurang atau lebih janganlah dicela. Pada baik pertama, paduka empuku menyampaikan penghormatan kepada Rakawi. Menyebutnya sebagai seorang pujangga yang tak henti-hentinya mengembangkan ilmu. Menjadikannya sebagai mahkota kehidupan. Baik kedua menggambarkan kesiapan empu untuk memulai karya besar ini. Dengan memohon restu kepada Siwa dan Jirinata, agar segala aral terhindar saat bertutur. Pada baik ketiga, empu dengan rendah hati meminta Rakawi agar menjadi pemaaf jika ada kesalahan. Dalam kata-kata yang disampaikan, dan mengingatkan bahwa seorang tua layak dipercaya meskipun mungkin ada kekurangan dalam tuturan. Serat Kakawin Nagara Kertagaman menyimpan kebijaksanaan mendalam tentang kehormatan, ilmu pengetahuan, dan sikap rendah hati. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap karya besar, penting untuk selalu memohon restu dan bersikap maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah mengikuti episode Katatan Budaya kali ini. Mari terus menjaga dan mempelajari warisan sastra dan budaya yang penuh makna ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!